Rebut Sudirman Tapi tetap yang mengajukan intelektual propertiran adalah Baim Wong Baim Wong, benar Jadi itu harus tetap diingat juga sebagai sejarah Ini sebelum prank polisi ya? Sebelum Sebelum Kalau kita bikin kalidoskop khusus Baim Wong nih, full nih 12 masalah Baim Wong di 2022 ada Warteg yang kebakaran Paranois Dan Noiser Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Nois Tiga opini terhadap tiga berita Di dalam satu meja Selamat datang di Ruang 28 Halo Paranois dan Noiser Kembali lagi di podcast yang terprogresif Nah Terbaik di Nois ya Ruang 28 Kali ini kita akan bersama saya pimpinan sidang Wow Mamat Al-Katiri Ya, saya harus tekanin karena jarang-jarang nih saya Dapet posisi ini Siap Boleh, boleh Dan juga sudah hadir bersama saya Dua orang panelis Silahkan dari yang laki-laki Oke Terima kasih Nama saya Gilang Oke Saya laki-laki Karena dari laki-laki tadi kan Iya, yang wanita Lanjut Kania Cita Bisa dipanggil Kania Kali ini Ruang 28 Spesial Wih, Lebaran Bukan Lebaran Tidak hanya Lebaran yang spesial Natal Tidak hanya Natal yang spesial Ini menutup tangan Ribu sekolah Menutup Gue ngisi aja, Mat Menutup tahun Oh, menutup tahun Kita menutup tahun 2022 Dan membuka tahun Say goodbye to 2022 Wiss Kali ini kita tidak hanya membahas tahun baru Ya Tapi spesial di tahun baru ini Dan spesial saya menjadi ketua sidang Nah Kita akan Apa ya Membahas Berita-berita Bukan hanya tiga berita Satu orang tiga berita memang Tetapi Jadinya sembilan berita Jadi sembilan berita Jadi masing-masing membawa tiga berita Soal apa saja Yang terjadi Di tahun 2022 Yang penuh dengan suka-duka ini Wow Ya Yang membuat status 2022 Be nice Apakah dia nice Di sekarang Karena saya yakin Verdi Sambu di awal 2022 Menulis status be nice Kenapa jadi langsung ke Sambu sih, Mat Bukan Maksudnya saya yakin Verdi Sambu pun Dia juga gak membayangkan Kalau 2022 Oh iya Akan seperti ini Dia pasti berdoa Jadi pada saat Di awal mulai tahun 2022 Tuh Udah ada harapan be nice Iya Nah apakah benar-benar Menjadi be nice Atau binasa Atau binasa Oke kita akan urutkan Dari Dari Januari Sampai dengan April Q1 Itu untuk yang pertama Itu akan Dibawakan oleh Siapa yang akan membawakan Januari Sampai April Gilbas kan Saudara Gilbas Apa yang akan Anda bahas Karena saya lahir di bulan Februari Di Februari Tanggal 14 Valentine Itu mah Pemilu nanti 14 Februari kan Iya Pemilu 14 Februari Pas hari cinta ya Iya Jadi kita bawa coklat Katanya biar banyak cinta katanya Supaya pemilu itu dipenuhi dengan cinta Cinta Gimana Omong kosong merek Kamu kalian masih percaya Iya Oke Iya Oke Apa yang ada di Januari-Januari kemarin Yang mau dibahas Bulan Januari Sampai April Oke April 2022 22 Berarti ada berapa bulan tuh Empat Empat bulan Empat bulan Yang pertama ada Rusia-Ukraina mulai perang Ada lagi ini Formula E ramai-ramainya Formula E Formula E Sebenernya Formula E-nya bulan Juni Tapi itu Februari itu baru mulai yang mau bikin Apa namanya Sirkuit Sirkuitnya kan bikinnya cuma sebentar banget tuh kan Betul-betul Bikin sirkuit Terus yang apa Commitment fee Yang jadi masalah segala macam itulah Oke Polemik-polemik Formula E Polemik Formula E ya Di masa Pak Anies Pak Anies Iya Itu Polemik yang Punya jangka waktu Dua tahun Karena Sampai 2024 Dibahas Oh sampai Seperti Jis waktu itu kan Sampai Jis ya Akan sampai 2024 Sampai dibahas terus Iya ya Itu tidak cukup hanya sampai bulan April tuh Iya ya Harus dua tahun itu Dua tahun Dibahas Iya ya Ada apa lagi Saudara Gilang Satu lagi yang Ramai-ramai Sempat ramai Tapi kok udah lama gak dibahas lagi ya Itu adalah soal Ibu Kota Negara Baru Oh IKN Ibu Kota Nusantara Iya Dulu digembor-gemborkan Tapi sekarang tidak ada Berita-beritanya lagi IKN Dia kan lagi bangun Belum selesai ya Memang lagi dalam proses Iya dalam proses Apa kayak Mekarta lagi Bisa jadi Ya intinya itulah Iya Kalau Saudara Kania Anda dari bulan Mei sampai Agustus Ada berita apa aja Iya Harus ada yang dari Depok ya Oh Ada lagi Sampai kalau dia Skopi nih Kita bikin Masih tetap ada berita Depok Anda bahwa Dari Depok Iya Anda ini harus dikenalkan Saya menurut Mahmudi Dan juga Wali Kota sekarang nih Iya Iya Betul Biar betul-betul diangkat memang Duta Depok Duta Depok Dede Duta Depok Kan Duta Depok Gak usah disingkat jadi gak enak Masih Dede Kania Duta Depok Kania Nah beritanya yang ini nih Yang dari stasiun Citayam itu Kemudian bergerak ke Sudirman Nah terciptalah Citayam Fashion Week CFW Wow Walaupun namanya Walaupun tempatnya di Sudirman Tapi Citayam ya Citayam Fashion Week Luar biasa Citayam bisa menjajah Pusat Ibu Kota Dan sempat Akhirnya sempat ada keributan juga disana Tentang teritori ya Karena katanya Kalau Citayamnya sendiri itu adanya di Bogor Tapi stasiun Citayamnya adanya di Depok Sehingga perebutan teritori Penting ya Ini milik siapa kebudayaan ini Padahal mereka lakukan di Sudirman Iya Lakukan di Buku Atas Rebut Sudirman Iya Tapi tetap yang mengajukan intelektual propertiran adalah Baim Wong Baim Wong Benar Jadi itu harus tetap diingat juga sebagai sejarah Ini sebelum prank polisi ya Sebelum Prank KDRT kan Sebelum Sebelum Kalau kita bikin kalidoskop khusus Baim Wong nih Full nih 12 Masalah Baim Wong di 2022 ada Warteg yang kebakaran Warteg Anak ASD kena kutu Iya Bapak-bapak Minta uang Minta uang Minta uang Mari kita bikin kalidoskop Ini belum di riset aja udah keluar di kepala kita Ini kita belum mencari nih Ibu gurunya udah susah-susah samarkan wajah itu anak Dilihatin Dibuka sama dia Jadiin thumbnail ya Silahkan lanjut ibu kan ya Mei Agustus ya Ini pembunuhan Brigadir J Wah Ini yang tadi udah sempat tersinggung-singgung nih tadi Itu Eh sempat disinggung-singgung Kalau gue inget patokannya adalah Idulat Ha Karena gak lama setelah Iya itu bulan itu Bulan Juli Juli Iya Juli Idulat Ha tuh Pas Idulat Ha Iya bener Iya Nah yang terakhir kita akan bahas Bejorka Yang sekarang udah gak tau nasibnya Iya Setelah Membocorkan Membocorkan Data-data pribadi Katanya Setelah anggaran BSSN dinaikan Hilang Bejorka Oh Badan Cyber Apa Iya Sandi Negara Cyber dan Sandi Negara Cyber dan Sandi Negara Dinaikan budgetnya ya Iya Itu ini Mereka buka kode-kode Smapur Smapur Pramuka Itu Sandi Iya Sandi Tapi kan bukan Sandi Negara Mungkin Pak Sandi Uno ya Mereka coba analisa Pak Sandi Uno Jadi BSSU ya Badan Cyber dan Sandi Uno Harusnya dibawa ke Menteri Pariwisata Iya Iya Untuk buka Cyber-Ciber Pariwisata kan Udah gitu ya Tiga ya Tiga berita Cita yang Fashion Week Brigadir J dan Bjorka Bjorka Bersanya Bjorka Berikutnya dari saya Di bulan September sampai Desember Ini berita-berita yang menyedihkan Menyedihkan? Menyedihkan untuk bangsa dan negara ini Oke ada dapanya Yang pertama ada tragedi kejuruhan Oh 1 Oktober tuh 1 Oktober Eh 1 Oktober kan? Ini bulan Oktober lupa tanggal berapa ya? Satu kalau masalah Satu ya Apa 30 ya? Satu Satu ya? Satu ya Satu ya Kemudian di bulan September Harusnya September dulu nih Pertalat naik BBM naik tinggi Susu tak terbeli Orang pintar tarik subsidi Baik kami kurang gisi Nah yang menjadi masalah adalah Pemenaikannya di tengah kondisi Di tengah kondisi yang pertama Bahwa janji pemerintah Bahwa tidak akan Atau Kata-kata pemerintah Bahwa aman Semuanya aman BBM tidak akan naik Sampai akhir tahun Ternyata ujung-ujungnya naik gitu Ini ngaruh dari Rusia-Ukraina juga gak sih? Berpengaruh dari Rusia-Ukraina Dan perencanaannya itu Berbanding terbalik dengan pelaksanaannya Jadi ternyata setelah Dibuka lah Ini APBN kita yang harus kita tanggung Itu gak cukup lagi gitu Gak cukup lagi Kalau kita memaksakan BBM Tetap dengan harga yang sama Ini APBN kita bocor nih Banyak orang yang mengkritisi Secara itu Itu kan gimana sih gitu Sementara ada juga yang memprotes Bahwa kenapa dana buat IKN ditambah Dana kereta cepat di-up Kemudian Tapi kenapa justru Subsidi yang sebenarnya Yang merasakan dampaknya masyarakat kecil Justru itu yang diambil gitu Untuk menutup yang sini-sini Iya masalahnya kalau subsidi kan harus terus-terus Setiap tahun Iya paling tidak mengamankan sampai tahun itu Sesuai janji mereka kan Kalau mau janji mereka aman ya Maksudnya tidak ada protes dan lain sebagainya Kenaikan ini pun sampai sekarang juga masih tau kan Sempat naik turun, naik turun Karena semua berubah juga tuh Yang Shell, Vivo, BP tuh ikut-ikutan Tapi kalau Shell, Vivo, dan lain-lain itu Karena memang mengikuti Apa namanya Harga dunia Harga pasar Harga pasar Enggak Orang kan negara regulator juga Itu juga Iya maksudnya tuh Vivo dan lain-lain itu Tidak terikat dengan BUML Beda sama Pertamina Tadinya kan Vivo gak boleh jual 8-9 Karena lebih murah dari Pertahilan Pertahilan Dari Pertamina kan Iya Iya makanya itu Nah itu yang berbahaya sebenarnya Tapi kalau Vivo dan itu-itu semua melepas ke harga pasar Jadi kalau lagi di dunia turun Kalau kita kan per Ada apa namanya ya Per termin gitu loh Per 3 bulan ini aman gak ya Nah bisa jadi ketika tidak Justru aman minyak dunia turun Kita gak turunin untuk mengamankan Ketika nanti suatu saat naik tiba-tiba gitu kan Jadi cost-costnya itu dihitung gitu Nah cuma itu banyak yang menyayangkan lah Maksudnya menyayangkan BBM naik harga Tapi